Pahlawan Gurun Jilid 21. Heng Tianhang menutur pula, isi suratnya cukup ramah-tamah dan bicara tentang persaudaraan segala, katanya ibuku sama dengan ibunya, istriku juga iparnya, maka dia sengaja memindahkan ibu dan istriku ke Taitoh untuk dirawat. Dalam suratnya samar-samar ia mengancam dan hendak menjadikan ibu dan istriku sebagai Sandra. Aku menjadi serba salah, akhirnya aku mengambil keputusan, betapapun aku harus bertemu dulu dengan ibu dan istri. Maka berangkatlah aku ke Taitoh. Dengan segala jalan yang Tianlui coba merangkul diriku, dia sambut kedatanganku dengan mesra, mengadakan perjamuan bagiku, tapi tidak mempertemukan diriku dengan ibu dan istriku. Aku tidak sudah makan daharan yang dia sediakan dan buka kartu. Dia membujuk aku dengan macam-macam perkataan yang enak didengar, tapi aku tidak tergoyah sedikitpun. Akhirnya dia mengemukakan dua syarat, pertama aku harus tinggal di sana dan menjadi begundalnya, kedua, aku harus membeber segala rahasia pasukan pergerakan yang ku ketahui. Dua urusan satu tujuan, yang jelas aku diharuskan berhianat dan membantu dia untuk naik pangkat dan hidup lebih saja. Sungguh aku tidak tahan lagi. Tapi apa daya, aku harus memikirkan keselamatan ibu dan istri, untuk sementara terpaksa aku harus bersabar. Aku tidak menyatakan setuju atau menolak bujukannya, aku hanya minta diberi kesempatan bertemu dengan ibu dan istri. Ia mengira bujukannya akan berhasil, maka dia lantas memenuhi permintaanku. Terus terang, waktu itu aku sendiri pun bingung, ibu dan istriku tidak paham ilmu silat, setelah bertemu dengan mereka, lalu apa yang dapatku perbuat? Sungguh tidak nyana, setelah bertemu mereka, justru kesulitanku ini telah dibereskan oleh mereka secara mudah. Sampai di sini, Kok Hem Hai merasa heran sekali. Bahwasannya ibu dan bakal istri Sengguru tak paham ilmu silat, lalu dengan kira bagaimana mereka dapat menyelamatkan diri? Mendadak ia terperanjat ketika melihat ayam itu Sengguru berlinang, maka taulah bahwa dugaannya justru keliru sama sekali. Kesulitan Sengguru dapat dibereskan oleh ibu dan bakal istrinya itu tidak berarti mereka dapat lolos dari bahaya. Engkau kenapa suhu tanya Kok Hem Hai kemudian? Heng Tian Hang seperti tersadar dari impian buruk, jawabnya kemudian, Ya, aku ingat dahulu aku pun pernah tanya seperti ini kepada ibu, sebab waktu beliau bertemu dengan aku, tertampak air muka ibu lain daripada biasanya. Kata ibu, aku tidak apa-apa, yang kunantikan adalah pertemuan kita sekali ini. Cuma, seharusnya kau jangan datang kemari aku menjawab, tapi ibu dan piaumai berada di sini semua, mana boleh aku tidak datang ke sini. Ibu berkata pula, aku tahu akan kebaktianmu kepada aku, tapi apakah kau tidak tahu tugas seorang laki-laki adalah kepentingan negara di atas kepentingan pribadi. Aku menjawab, Ya, anak tidak pernah melupakan ajaran ibu, mendadak ibu menatap diriku dengan tajam. Katanya, katakan terus terang padaku, apakah kau telah berjanji kepada Yang Tian Lui untuk berbuat sesuatu? Aku menjawab, tidak. Anak belum sampai terjebak olehnya, ibu tampaknya rada lega, katanya pula, bagus sekali jika kau tidak tertipu olehnya. Tapi keadaanmu sekarang tentu serba sulit, Yang Tian Lui telah mengancam kau dengan ibu dan istrimu sebagai sandera. Rupanya kau tidak mau menyerah, tapi juga bingung kera bagaimana kau harus bertindak, begitu bukan karena isi hatiku tepat dibongkar oleh ibu, terpaksa aku terdiam. Ibu menghela nafas, lalu berkata pula, aku justru khawatir imanmu kurang teguh dan mencemarkan nama baikmu. Sebab itulah aku telah tertekat akan menyelesaikan kesulitanmu ini asalkan kau jangan lupa kepada apa-apa yang barusan ku katakan padamu, berkata sampai di sini, tiba-tiba air muka bersemuh hitam, suaranya juga serak. Aku terkejut, aku merangkul ibu dengan kencang dan kembali bertanya, engkau kenapa ibu-ibu tampak tersenyum? Katanya, waktu kau datang tadi, dalam. Mulutku sudah kukumur sebutir robot. Aku merasa tidak mampu membantu kesulitanmu, tapi juga tak boleh menjadi rintangan bagaimu. Maka dari itu aku hendak mangkat lebih dulu menyusul ayahmu. Sekarang kau lekas menerjang keluar, seumpama tidak berhasil, biarpun mati juga kau adalah puteraku yang sejati, puteraku yang gagah perkasa. Tapi sekali-kali kau jangan mencari jalan pendek dengan membunuh diri, suara ibu makin lama makin lemah, tapi setiap katanya laksana bunyi guntur yang menggoncangkan hatiku. Aku baru mengetahui bahwa ibu telah minum racun demi diriku. Aku bermaksud menolong ibu, namun sudah kaset, obat racun itu sudah masuk perut beliau, dalam sekejap saja beliau sudah tewas keracunan. Aku terkesima saking kagetnya sehingga lupa bahwa istriku masih berada di sisiku. Tiba-tiba ia berkata, apakah kau sudah lupakan pesan ibu? Untuk apa kau menjublek saja di sini? Aku tersadar seketika dan melonjak bangun. Aku bertanya, dan kau bagaimana piawmoai atau bakal istriku itu menjawab, Ibu adalah seorang ibu telah dan, masakah menantunya mesti tamak hidup sendiri habis berkata mendadak ia meloncat ke bawah loteng. Aku tidak keburu menariknya, maka tubuhnya terbanting di atas batu gunungan dan mengeluarkan suara jeritan yang mengerikan. Waktu aku menyusul ke bawah melompat ke bawah, aku masih sempat mendengar ucapannya yang terakhir kepadaku, Toh aku, maafkan aku tak dapat mendampingi kau lagi, sebab... Sebab aku tidak ingin membuat susah padamu. Sebenarnya aku pulang ke rumah dengan tujuan hendak menikah, tak terduga hanya dalam waktu singkat itu ibu meninggal, bakal istri juga mati. Tapi ucapan piawmoai memang tidak salah, kematian mereka tidaklah siap aku tidak perlu berduka bagi mereka, aku harus menuntut balas bagi mereka. Kok hem hai ikut tegang mendengarkan cerita itu, pikirnya, kuanggap nasibku malang, siapa tahu nasib suhu jauh lebih malang lagi. Keadaan yang dia hadapi waktu itu mungkin jauh lebih berbahaya daripada pengalamanku pada malam itu. Maka Heng Tian Hang menyambung pula ceritanya, keadaan waktu itu tidak memberi kesempatan kepadaku untuk berduka, begundal yang Tian Lui siap mengawasi diriku di bawah loteng, begitu aku meloncat turun segera mereka merubung maju. Entah dari mana datangnya kekuatanku pada waktu itu, dalam pertarungan sengit itu sekaligus aku telah membinasakan tujuh tokoh pilihan musuh, bahkan Yang Tian Lui sendiri juga ku tandangi mati-matian hingga berakhir dengan kedua pihak sama-sama terluka parah. Padahal kepandaianku sebenarnya tidak dapat menandingi Yang Tian Lui, berturut-turut tiga kali aku menyambut pukulannya yang dasyat, Aku sudah terluka dalam dengan parah sekali, tapi di bawah gempuran balasanku, dia juga terkena dua kali pedangku. Sebab itulah dia tidak berani mengejar lagi. Aku menyembunyikan diri di pegunungan sunyi untuk menyembuhkan diriku, untuk itu badanku baru sehat kembali setahun kemudian. Akan tetapi luka dalam yang kuderita itu sampai saat ini masih belum sembuh seluruhnya. Sudah lewat 20 tahun-tahun, sampai sekarang masih belum sembuh. Hem Hai menegas dengan terkejut. Jangan khawatir, betapapun luka dalam yang belum sembuh ini tidak banyak mengganggu kesehatanku, sahut Heng Tian Hong. Hanya saja ilmu silat keturunan kakek guru tak dapat kuyakinkan lagi, melainkan hanya dapat kuajarkan padamu. Sebab itulah makanya selama aku tinggal di daerah Kang Lam tak pernah ku perlihatkan ilmu silatku di depan orang lain. Setelah aku tak dapat meyakinkan ilmu yang tinggi, yang lebih menyesalkan adalah situasi di utara tambah buruk, hubunganku dengan pihak pasukan pergerakan menjadi terputus. Namaku sudah masuk daftar buronan kerajaan Kim, luka yang Tian Lui yang lebih ringan itu sudah lama sembuh, dia telah pimpin sendiri anak buahnya mencari jejakku ke segenap pelosok. Tentu saja tiada tempat berpijak lagi bagiku di daerah utara. Apa boleh buat, terpaksa aku kabur ke daerah selatan. Waktu itu usiaku masih muda, meski ilmu silatku terganggu, namun semangatku masih menyala. Kupikir aku masih dapat berjuang di barisan kaum ksatria pemerintah Song, tapi setiba di Lim An, kini Hang Chiu, ibu kota Song Selatan waktu itu, barulah aku mengetahui akan kebobrokan pemerintahan Lim An, dari rajanya sampai bawahannya rata hanya cari selamat sendiri, ada beberapa orang pemimpin yang berjiwa patriotik, tapi mereka bukannya mendapat pujian, sebaliknya mereka digeser atau difitnah dan akhirnya dibunuh oleh kaum pembersar Dorna. Aku menjadi putus asa, terpaksa ganti nama DN Tukarshi serta berkelana di dunia kangung. Akan tetapi aku dibebani tugas menuntut balas dendam negara dan sakit hati keluarga, aku tidak rela diriku akan tenggelam begitu saja. Aku menyadari selama hidupku ini mungkin tak dapat membunuh musuh dengan tanganku sendiri, sebab itulah kemana-mana aku berusaha mencari murid yang berbakat, dengan harapan melalui muridku itu nanti akan terlaksana cita-citaku yang belum terkabul itu. Selama sepuluh tahun aku mencari calon murid, akhirnya aku mendapatkankah sebagai muridku. Sejak itu aku telah mencurahkan segenap tenaga dan pikiranku atas dirimu, Kok Hem Hai sangat terharu, katanya, sungguh Tecu merasa malu, sedikitpun Tecu tidak menyadari betapa engkau menaruh harapanmu atas diriku dengan segenap jerih payah suhu selama ini, leluhurmu sebenarnya juga orang utara, tutur Heng Tian Hang lebih lanjut, kakakmu ikut hijrah ke selatan bersama kerajaan Song, akhirnya menetap di daerah dini. Dalam pelarian ayahmu juga sangat menderita, dia harus menjaga kakakmu dan mesti menjaga pula anaknya yang masih kecil, dengan susah payah keluargamu akhirnya mengungsi ke selatan dengan selamat, tapi tiada setahun kemudian kakakmu lantas meninggal karena sakit, dua tahun kemudian ayahmu yang juga sakitan itu pun mangkat meninggalkan kau. Sebab itu, bicara tentang asal-usul dirimu sesungguhnya kau pun mempunyai permusuhan yang tak terukur dalamnya dengan bangsa Kim, hendaklah kau camkan. Dengan air matu berlinang Kok Hem Hai menjawab, murid pernah mendengar penuturan Giyok Hang To Tiang, maka murid tidak berani melupakan sakit hati leluhur dan negara. Kiranya setelah Kok Hem Hai menjadi piatu, untung dia diterima mundok di suatu kulil yang berdekatan, ketua kulil itu adalah seorang murid keponakan Giyok Hang To Jin, tokoh terkemuka Jing Xia Pei. Beberapa bulan Kok Hem Hai menjadi kacung di kulil itu, ketika Giyok Hang To Jin satang, demi nampak bakat si anak ini sangat bagus, pula asal-usulnya harus dikasihani, maka Giyok Hang To Tiang lantas mengambilnya sebagai murid dan dibawa pulang ke Jing Xia San. Giyok Hang To Jin adalah sahabat baik Heng Tian Hong, ia tahu kepandaian Tian Hang jauh lebih tinggi daripada dia, diketahui pula Tian Hang sedang mencari murid yang berbakat, maka dengan sekaralah Giyok Hang lantas menyerahkan muridnya kepada Tian Hang. Begitulah Heng Tian Hang merasa puas akan jawaban Hem Hai tadi, katanya, Eh Heng, bagus sekali jika kau tidak lupa. Di antara tokoh-tokoh Kang Ou dan dunia persilatan hanya Giyok Hang To Tiang saja yang kenal asal-usulku. Dia yakin kau adalah anak yang berbakat, makanya kau dikirim kepadaku agar aku menerimakah sebagai murid. Hal ini memang baik, kau harus dipupuk menjadi orang yang berguna, selain itu Giyok Hang To Tiang ingin membantu terkabulnya cita-citaku dalam hal mencari murid. Pandangan Giyok Hang ternyata tidak salah, kau memang punya bakat bagus untuk belajar silat, bakatmu jauh lebih baik daripada diriku. Sedikit ku beri petunjuk segera dapat kau tangkap dan pahami dengan baik. Bukan aku sengaja memuji kau, dengan kepandaianmu sekarang kau sudah melebih diriku ketika belum terluka parah dahulu. Akan tetapi meski bakatmu bagus, ternyata telah mengecewakan harapanku. Orang muda gagal dimed dan cinta memang sukar terhindar daripada rasa duka, tapi aku tidak menyangka hanya karena seorang perempuan kau jadi patah semangat. Urusan sudah lalu hampir tiga tahun, kau masih tetap besu. Ai, sungguh sangat mengecewakan aku. Kok Hem Hai menjadi berkeringat dingin dan menunduk, cepat ia menjawab, Ya, murid pantas meti karena telah mengecewakan harapan guru atas diriku. Tian Hong tersenyum, katanya, Aku hanya ingin kau bangkit kembali, kini kau menyadari akan kesalahanmu, tentu saja belum terlambat, jiwamu hendaklah kau pertahankan untuk dipertukarkan dengan musuh negara saja. Guru atas perintah apapun murid tidak menolak biarpun mati seribu kali, sahut kok Hem Hai. Baik, kau sekarang sudah pulih kembali, maka besok juga kau boleh berangkat menuju ke utara, kata Tian Hong. Aku ingin kau mewakilkan aku mengadakan pembersihan perguruan. Hem Hai menjadi bersemangat dan merasa khawatir pula, katanya, banyak terima kasih atas kepercayaan suhu terhadap diriku dengan menyerahkan tugas seberat ini kepadaku, biarpun hancur lebur badan murid juga akan kulaksanakan sekuat tenaga. Hanya saja murid khawatir tak sanggup menyelesaikan tugas ini sehingga sia saja tugas yang kuterima ini. Ilmu silatmu sudah terhitung paling menonjol di antara angkatan muda umumnya, tapi untuk menghadapi yang Tian Lui memang kau masih kurang kuat. Tapi kau pun jangan khawatir, sebab dalam perguruan kita masih ada angkatan tua yang lain, urusan pembersihan perguruan yang maha berat ini tentunya takkan dibebankan kepadamu seorang. Apakah suhu maksudkan Sam Seek Hoa Tian Hang Kok Hem Hai menegas? Benar, meski dia rada penakut, tapi tergolong kaum ksatria yang berjiwa besar. Dahulu dia juri terhadap yang Tian Lui dan entah menyembunyikan diri di mana. Tapi menurut dugaanku Yang Tian Lui pasti takkan tinggal diam, selama 20 tahun-an tahun ini Sam Suek Mu itu tentu juga banyak mendapat tekanan dari Yang Tian Lui. Aku cukup kenal pribadi Sam Suek Mu, kalau menurut perhitungannya sukar mengalahkan Yang Tian Lui, mungkin sekali diacu memen kucingan saja, tapi bila sudah terpaksa dan tidak tahan lagi, setidak akan berbangkit untuk melawannya. Makanya setiba di utara nanti kau harus berusaha mencari tahu di mana beradanya Hoa Supek. Meski urusan ini rada sukar, tapi bukannya tiada harapan sama sekali, menurut perkiraanku, dalam hal membuat bersih perguruan kita tentu Hoa Supek sama juga sepertiku, senantiasa tak pernah lupa, aku ingin mencari dia untuk tujuan yang sama. Maka setiba di utara, pada saat tertentu boleh ku sengaja pamerkan sedikit ilmu silat perguruan kita agar berita tentang dirimu tersiar sampai di telinganya, andaikan kau tak dapat menemukan dia, tentu dia yang akan mencari padamu. Habis berkata lalu Heng Tian Hang menulis sepucuk surat dan diserahkan kepada Kok Hem Hai. Dengan tugas berat dari Seng Guru itulah kemudian Kok Hem Hai menyeberangi Tiang Kang menuju ke utara, tanpa terasa setahun sudah lewat. Di dalam setahun ini orang dari perguruan sendiri yang pertama diketemukan adalah putranya Yang Tian Lui yaitu Yang Kian Pek. Semula ia tidak tahu asal-usul Yang Kian Pek, malahan secara diam-diam ia pernah membantunya, tapi kemudian dia mengetahui duduknya perkara dan tahu telah salah bantu, ia menjadi masgul dan kecewa, sampai malam tadi barulah dia merasa terlampiaskan kemasgulannya itu setelah mengalahkan Yang Kian Pek di kuil kono itu. Yang membuatnya bergirang pula adalah waktu mengalahkan Yang Kian Pek, berbareng itu diperoleh pula berita tentang saudara seperguruan kedua secara tanpa sengaja. yakni dia telah disangka sebagai Chi In Hang oleh Yang Kian Pek, maka dia yakin Chi In Hang itu pasti orang dari perguruan sendiri yang musuhi Yang Kian Pek dan ayahnya. Orang Si Chi ini pasti murid Hoa Supek, bila bertemu dengan dia tentu dapat pula mengetahui di mana beradanya Hoa Supek, mengapa aku mesti ragu-ragu lagi demikian pikirnya. Chi In Hang dalam perjalanan bersama Beng Bing Xia, saudara Misan Giam Wan, agar tidak menyinggung perasaan yang pernah terluka, makanya ia tidak ingin Giam Wan mengetahui dia masih hidup di dunia ini, sebab itulah ia merasa ragu-ragu. Kini ia menjadi ingat kepada tugas berat yang diserahkan oleh sang guru. Pikirnya, Su Hu telah memperingatkan diriku agar jangan bikin runyam urusan hanya karena persoalan cinta, tapi kini aku demi menghindari Giam Wan dan tidak mau mencari Chi In Hang, bukanlah ini berarti membuat urusan penting ikut terbengkal ya? Berpikir demikian, segera ia mengambil keputusan tegas, ia percepat langkahnya menuju ke jurusan Hui Lyong San untuk menyusul Chi In Hang. Sementara itu hujan salju sudah meredah, di tengah malam buta suasana pegunungan sunyi senyap, berjalan di atas tanah bersalju perasaan Kok Hem Hai yang Mas Gul tadi kini telah lenyap seluruhnya, pikirannya terasa segar. Tiba-tiba terdengar suara seret-seret yang sangat pelahan, suara sayup-sayup itu sukar terdengar kalau tidak dalam suasana sunyi senyap di tengah malam. Sebagai seorang ahli silat segera Kok Hem Hai tahu apa artinya itu, ia terkejut, pikirnya, kedua ia Heng Jin, orang berjalan malam, ini sungguh hebat ginkangnya. Saat itu ia berada di suatu tempat teraling oleh semak pohon dan diapit oleh dua potong batu cadas yang menegak tinggi, di tengah selat batu itu kebetulan dapat dipakai menyembunyikan diri, terutama sebelum mengetahui siapakah gerangan kedua orang pendatang itu. Baru saja Kok Hem Hai bersembunyi, tertampaklah dua sosok bayangan orang muncul di depannya, orang yang berada di belakang berkata, Loh Heng, kepandainmu menginjak salju tanpa bekas ini sungguh tidak bernama kosong, aku benar-benar kagum padamu dan menyerah, kita tidak perlu berlomba lagi. Marilah kita mengasuh dulu. Orang yang berada di depan menjawab dengan tertawa, Ciu Heng, kau punya lewekang aku pun sangat kagum. Bicara ginkang mungkin aku lebih unggul sedikit darimu, tapi soal kekuatan lewekang sungguh aku harus mengaku kalah. Bila kita berlari lebih dari 50 li, betapapun aku pasti sukar mengikuti langkahmu. Hanya saja aku tidak sengaja hendak berlomba dengan kau, soalnya kita harus berjalan cepat, kita harus mencapai Hui Lyong San dalam batas waktu yang telah ditetapkan. Dengan kera berjalan kita, besok lusa pasti dapat mencapai Hui Lyong San, kata orang Ciu Chiu, maka kukiratakan terlambat datang ke sana. Soalnya kera kita berjalan cepat ini sungguh aku ada kewalahan. Baiklah, jika begitu kita boleh mengasuh dan tidur sepuasnya di sini, biarlah kita berjaga secara bergiliran, ujar seorang Siloh. Kau sudah biasa hidup di tanah bersalju, aku sendiri tidak sanggup meniru kau untuk tidur pulas di atas tanah salju, kata orang Ciu Chiu dengan tertawa. Maka tak perlu kau menguji lagi padaku, biarlah kita mengobrol saja. Tentang urusan kita ini sungguh ada di luar dugaanku, aku tidak nyana bahwa Toh Ciu dari Hui Lyong San adalah kawan kita sendiri. Lahirnya Tohan Peng itu tampak kasar, tapi sebenarnya seorang yang licin dan dapat berpikir panjang, kata orang Siloh. Jangan kau mengira dia suka bergaul dengan orang-orang yang mengaku dari kaum pendekar dan anggap Lohan Peng adalah golongan mereka. Dia berbuat begitu sebenarnya bekerja secara diam-diam bagi koksu kita. Kok Hem Hai terkejut, pikirnya, kiranya kedua orang ini adalah anak buah yang Tian Lui. Entah apa maksud tujuan mereka pergi ke Hui Lyong San. Baiklah biar aku mendengarkan apa yang akan mereka bicarakan. Maka terdengar orang Siloh lagi berkata, urusan sering terjadi di luar dugaan. Seperti sekali ini kita tak dapat menemukan yang kongcu, bukankah hal yang aneh? Iya, sehut orang Si Chiu, kan sudah berjanji akan bertemu di rumah Hoki Yukong, tapi Hoki Yukong sendiri juga menghilang, dia sudah pindah rumah sehari sebelum kita tiba, entah apa yang telah terjadi? Eh, loh toh aku, ginkangmu di kalangan kita terhitung nomor terkemuka, entah bagaimana kalau dibandingkan yang kongcu? Tiba-tiba orang Si Chiu bertanya. Bukan maksudku mengumpaki yang kongcu, tapi aku sendiri merasa bukan tandingannya, sahut orang Siloh. Aku berjuluk menginjak salju tanpa bekas padahal masih jauh untuk bisa menerima gelar kehormatan ini. Pernah satu kali aku dan yang kongcu pergi berburu di Swatsan, Pegunungan Saju, kulihat caranya yang kongcu memburu ayam salju, kepandayan ginkangnya itulah baru sesuai disebut sebagai menginjak salju tanpa meninggalkan bekas. Dan Chiu tuh aku punya lewekang entah bagaimana kalau dibandingkan yang kongcu. Sama juga, masih jauh kalau dibandingkan beliau, sahut orang Si Chiu. Suatu hari aku dan beliau coba menguji pukulan masing-masing, dengan tenaga sakti Tianlui Kang. Sekali pukul beliau telah menghancurkan tumpukan 12 potong ubin hijau yang amat keras, aku sendiri cuma sanggup menghancurkan 6 buah ubin saja. Kok su kita bergelar jago nomor 1 di negeri Kim memang tidak bernama kosong, ujar orang Si Loh dengan gegetun, kepandayan kita sudah lumayan di kalangan Kang O, tapi dibandingkan puterannya saja masih selisir jauh. Maka dari itu aku bilang kita tak perlu khawatir, saya umpama terjadi apa-apa, masakah yang kongcu yang begitu tangguh sampai mengalami sesuatu, kata orang Si Chiu. Aku tidak menghawatirkan terjadi apa-apa atas diri yang kongcu, aku cuma khawatir urusan Hui Lyong San bisa menjadi runyam, ujar orang Si Loh. Oh iya, aku ingin tanya kau, kata orang Si Chiu. Kok su suruh kita menggabungkan diri dengan Yang Kong Cu dan pergi ke Hui Lyong San, sebenarnya untuk urusan apa? Pernahkah kau mendengar nama Li Sulem? Tanya orang Si Loh. Li Sulem. Seperti sudah ku kenal nama ini. Ah, tidak salah lagi, beberapa hari yang lalu pernah ku dengar cerita dari kawan kalangan Hek Tsu bahwa Beng Cu baru kalangan Lok Lim yang baru dipilih itu kalau tidak salah bernama Li Sulem sebagaimana kau sebut ini. Benar, justru Kok Su menyuruh kita pergi ke Hui Lyong San untuk membantu Toh Ce Chiu menghadapi bocah Shili itu. Ada permusuhan apa antara bocah Shili itu dengan Kok Su kita? Tidak ada, sejak dulu maupun sekarang Kok Su kita tiada permusuhan apa-apa dengan dia, lalu mengapa beliau berdaya upaya hendak melenyapkan bocah itu? Ini menyangkut suatu urusan yang maharahasia. Tak menjadi soal bila ku ceritakan padamu, tapi jangan sekali-kali kau ceritakan pula kepada orang lain. Ai, loh toh aku ini kenapa sih? Kita sudah bekerja sama selama sekian tahun, masakah kau masih tidak mempercayai aku? Engkau adalah orang kepercayaan Kok Su, tapi aku pun sudah cukup lama mengabdi kepada Kok Su. Justru Kok Su mengetahui kesetiaanmu, makanya beliau suruh kau bersama aku menyelesaikan tugas ini. Sebenarnya Kok Su kita tiada permusuhan apa-apa dengan Li Sulem, tapi bocah Shili itu adalah buronan konagung Mongol sekarang, yaitu Ogotai. Sekarang kau paham tidak persoalnya? Oh, kiranya begitu. Sungguh kita harus kagum terhadap siasat yang diatur Kok Su serta perhitungannya yang jauh. Memangnya kau baru tahu, di satu pihak beliau adalah Kok Su negeri Kim, di lain pihak dia bersekongkol lagi dengan Ken Mongol. Di kemudian hari tak peduli pihak mana yang menang, yang pasti kedudukan beliau takkan goyah sama sekali. Hahaha, makanya aku bilang langkah yang diambil Kok Su kita ini sungguh tepat, ujar orang Shiloh dengan bergelak tawa. Jika begitu, jadi Li Sulem adalah ikan besar yang hendak dikail Kok Su kita, ujar orang Shiloh. Tapi ada sesuatu hal yang kurang jelas bagiku, sebagai Lok Lim Beng Cu yang baru, seharusnya Li Sulem tidaklah bodoh, mengapa dia sampai kena dikail? Ikan besar ini terkail secara tidak sengaja, tutur orang Shiloh. Orang yang hendak dikail Ul Toh Cicu dari Hwi Lyong San semula adalah Tuhong, Putri Kesayangan Mendiang Tsu Peseng. Kebetulan Li Sulem itu baru menjabat Lok Lim Beng Cu, mungkin dia bermaksud menarik Tuhan Peng ke pihaknya, makanya dia mewakilkan Tsu Hang datang ke Hwi Lyong San. Biarpun dia bukan orang bodoh, tapi dari mana dia mengetahui bahwa Tuhan Peng sudah mengekor kepada Kok Su kita. Kabarnya Tsu Hang terkenal karena kecantikannya, jangan-jangan Tuhan Peng penujui dia, makanya mengatap rangkap hendak menawannya. Tapi kini yang masuk jaring adalah Li Sulem, bukankah hal ini akan mengecewakan Tuhan Peng? A.I., dasar Tsu Hang ini orang yang metuk keranjang, pantas kau berpikir ke arah sana. Kira berpikirmu inilah terlalu menyimpang. Oh, apa barangkali masih ada persoalan lain? Orang Tsu Hang menegas. Apakah kau tidak tahu bahwa sepak terjang Tsu Hang sama sekali berbeda dengan kakaknya yang bernama Tsu Leong? Meski Tsu Leong sakit hati kepada Kok Su kita karena membunuh ayahnya, tapi jalan yang mereka tempuh adalah satu arah, Tsu Leong itu juga sudah lama kena dikail pihak Mongol. Lain halnya dengan Tsu Hang, bukan saja dia bertekad akan membalas sakit hati kematian ayahnya, bahkan dia adalah pemimpin pasukan pergerakan. Bila Tuhan Peng dapat menangkap Tsu Hang, di satu pihak dia akan mendapat mengambil hatinya Tsu Leong, di lain pihak berarti menghapus suatu rintangan besar bagi pasukan Mongol. Satu kali kerja dua hasil, bukankah sangat menguntungkan? Akan tetapi yang terkail sekarang adalah Li Sulem, hal ini menjadi lebih menguntungkan daripada Tsu Hang. Makanya dia pasti akan lebih girang, mana bisa merasa kecewa tempat sembunyi Kok Hem Hai itu terletak tidak jauh daripada tempat bicara orang Shiloh dan Chiu itu, mendengar sampai di sini, tidak kepala gusar Kok Hem Hai, pikirnya, sungguh suatu tipu muslihat yang keji. Urusan ini jauh lebih penting daripada mencari Chi Su Heng, mana boleh kubiarkan dia masuk perangkap musuh. Tampaknya ilmu silat orang-orang Shiloh dan Shiloh ini tidak lemah, entah aku mampu mengalahkan mereka atau tidak, tapi sekalipun kubunuh mereka toh bukan jalan keluar yang terbaik. Dalam pada itu terdengar orang Shiloh sedang bicara pula, toh Chiu sudah menyediakan sejenis. Obat tidur yang tanpa warna dan tanpa rasa, asalkan Li Sulem tiba, segera obat itu akan dicampur dalam arak yang disuguhkan kepadanya. Hehe, bila arak itu masuk tenggorokannya, tanpa susah lagi dia akan tertangkap. Jika begitu, mengapa mesti mengerahkan orang banyak dan jauh-jauh kita disuruh pergi ke sana untuk membantunya tanya orang Shil Chiu. Li Sulem adalah buronan kaum Mongol, urusan ini lain daripada yang lain. Sebab itu segala kemungkinan harus diperhitungkan, seumpama nanti dia tidak mau minum arak, maka terpaksa mesti pakai kekerasan. Bagaimana keadaan orang Shili itu tanya orang Shil Chiu. Dia mampu menduduki kursi ketua umum kaum Lok Lim, dengan sendirinya memiliki kepandayan yang tidak lemah. Sebab itu pula Kok Su khawatir kita tidak mampu menghadapinya dan perlu minta Yang Kong Chiu ikut tampil ke muka. Kabarnya orang Shili itu baru berusia likuran, aku tidak percaya kepandayannya dapat melebih Yang Kong Chiu. Tapi sekarang Yang Kong Chiu tak dapat diketemukan, terpaksa kita harus melayani dia, bicara tentang kepandayan, meski kita tak dapat mengungkuli Yang Kong Chiu, tapi kalau kita bergabung belum tentu tidak lemah daripada beliau. Benar, kalau kita berdua bergabung rasanya akan lebih kuat daripada Yang Kong Chiu. Jika begitu mengapa mesti juri terhadap bocah Shili itu? Apalagi Tuhan Peng juga terhitung Janggolok Lim terkemuka. Rasanya Kok Surada memandang rendah terhadap kita. Menilai lawan lebih baik diberi kelonggaran, apalagi Li Sulem tidak mungkin datang sendirian, sejak Tupuk Seng mati, di antara tokoh-tokoh Lok Ling, kecuali Tung I Chiu ayah beranak dan Tung Leong paling ditambah dengan Li U Tong Tian, keempat orang inilah mungkin lebih unggul daripada kita. Tapi yang lain, haha, bukan aku membual, sesungguhnya tak ku pandang sebelah metu kepada mereka. Chiu to aku, rasanya kau lupa kepada seorang lagi, kalau ku katakan mau tak mau kau harus meninjau kembali ucapanmu tadi. Oh, siapakah dia? Coba katakan. Orang ini bukan tokoh kalangan Loirin, tapi adalah sobat baik Mendiang Tupuk Seng, dia ada hubungan baik dan erat dengan pihak Long Sia San. Hah, apakah yang kau maksudkan adalah Beng Siao Kang yang berjuluk Kang Lam Tai Hiap itu orang Chiu menegas dengan suara kedar. Apakah dia juga datang ke sini? Ya, memang tidak salah, ia pun datang, sahut orang siloh. Wah, kalau begitu dia menemani Li Sulem ke Hui Liong San, biarpun kita berdua ditambah lagi yang Kong Chu rasanya juga bukan taningan, dengan mereka. Kau tidak perlu takut, tua bangka Beng Siao Kang akan dihadapi oleh orang lain lagi, kita sendiri tidak perlu susah. Tuhan Peng hanya minta kita menghadapi Li Sulem saja. Siapa lagi yang mampu melayani Beng Siao Kang? Tak dapat dilawan dengan kekuatan, masakah tak bisa dirobohkan dengan akal Oyea, tadi kau mengatakan Toh Chiu telah menyediakan sejenis obat bius. Yang kumaksudkan akal tidak melulu menggunakan obat saja. Cuma saja segala kemungkinan memang perlu dijaga sebelumnya, kalau tidak buat apa kok suminta kita bergabung dengan Yang Kong Chu dan pergi ke sana bersama. Loh Toh Ako, sebenarnya kau apalagi yang telah diatur, lekas kau ceritakan. Mengapa terburu-buru, sabar sedikit, Dengarkan urayanku. Lebih dulu ingin ku tanya kau, apakah kau tahu seorang yang bernama Giam Seng Ti yang bergelar Cuan Teng Tai Hiap? Agaknya orang Xiu Chiu itu terkejut, katanya, kabarnya Giam Seng Tu itu pun tokoh terkemuka dunia persilatan, tapi selamanya dia tak pernah melintasi Tiang Kang, masakah sekarang ia pun menyeberang ke utaras ini? Giam Seng Tu sendiri tidak datang ke sini, tapi anak perempuannya yang telah tiba, barangkali kau tidak tahu bahwa Giam Seng Tu adalah saudara iparnya Beng Xiaokeng. Maka dari itu, hehehe, untuk melayani Beng Xiaokeng terpaksa harus menggunakan diri anak darah Xi. Giam itu. Mendengar sampai di sini, terkejut pula Kok Hem Hai. Selama tiga tahun ini dia selalu menghindari Giam Wan, tak tersangka kini Nona itu pun berada di daerah utara sini. Ia heran mengapa ayah bundanya mengizinkan anak darah itu berkelana sendirian menuju ke daerah musuh. Apa barangkali Nona itu sudah bersuami? Tapi tidak mungkin, pasti tidak. Setelah kejadian malam itu, mana bisa Nona itu menikah lagi dengan Tiogo Ankiat? Atau bisa jadi Nona itu mendengar berita tentang diriku, maka jauh-jauh melarikan diri dari rumah orang tua untuk mencar diriku? Demikian pikirnya. Begitulah karena pikiran kusut, tanpa sadar Kok Hem Hai bernapas rada keras. Mendadak terdengar orang siloh tadi membentak, siapa itu? Kok Hem Hai kaget dan mengira kedua orang itu telah mengetahui jejaknya. Baru saja ia bermaksud melompat keluar, tiba-tiba terdengar seorang lagi menjawab dengan mendengus, Hektometer, kalian berdua apa sudah pangling padaku? Waktu Kok Hem Hai mengintip ke sana melaui celah batu, dilihatnya di tanah bersalju sana muncul seorang laki-laki dan seorang perempuan. Yang perempuan itu jelas bengbing siya adanya. Seketika timbil pikiran dalam benak Kok Hem Hai, yang laki-laki ini tentu Chi In Hong. Sungguh tidak nyana aku dapat berjumpa dengan dia di sini. Belum lagi lenyap pikirannya, benar juga terdengar kedua orang tadi telah membentak berbareng, kiranya kau si buronan ini. Hektometer, ternyata tidak kecil juga nyalimu. Chi In Hong dan Bing Xia berdua sebenarnya dalam perjalanan di depan, tapi lantaran Bing Xia belum sembuh seluruhnya, ginkangnya terpengaruh sebab itulah mereka berbalik ketinggalan di belakang. Ketika melihat bekas kaki kedua orang itu di atas salju, Chi In Hong terus mengikui jejak mereka dan kebetulan kepergok di sini. Dia adalah orang yang dibenci dan hendak dibekuk oleh Yang Tian Lui. Sebab itulah biarpun tahu ilmu silatnya cukup liai, kedua orang itu merasa kuat untuk melawannya. Begitulah Chi In Hong lantas menjengek, Hektometer, kau memaki aku sebagai pengkhianat? Aku ingin tanya kalian ini bangsa Han atau bangsa Kim? Dari malu kedua orang itu menjadi gusar, mereka mementak, tak perlu banyak omong, marilah kita tentukan dengan pukulan. Memangnya kau sangka aku gentar padamu, jawab Chi In Hong. Lalu ia berkata pula kepada Bing Xia ketika melihat Nona itu telah melolos pedangnya dan siap tempur, Nona Beng, silahkan kau menonton dulu, bisa jadi mereka ada begundal yang lain. Bila aku tidak sanggup melawan mereka, barulah kau nanti ikut maju. Ia tahu kedua lawan adalah jago terkemuka yang dipercaya Ul Yang Tian Lui, ilmu silat mereka tentu tidak lemah. Kalau satu lawan satu Chi In Hong yakin dapat mengalahkan salah satu di antara mereka, tapi kalau satu lawan dua sukar meramalkan kesudahannya nanti. Beng Bing Xia sendiri kesehatannya belum pulih seluruhnya, maka In Hong rada kuatir bila Nona ini ikut bertempur. Bing Xia tidak membantah, dengan pedang terhunus ia berjaga di samping. Dalam pada itu dengan cepat luar biasa kedua orang itu sudah mulai menyerang dari kiri dan kanan. Segera Chi In Hong angkat sebelah tangannya, sedikit berputar terus menghantam ke arah orang Shiu Chiu di sebelah kiri sambil membentak, di antara guncangan angin pukulaannya yang dasyat itu menerbitkan pula suara gemuruh. Kok Hem Hai dapat melihat jelas Tian Lui Kang yang dimainkan Chi In Hong itu, ia terkejut dan bergirang pula, pikirnya, dia ternyat betul adalah murid Sam Supek, biarlah aku melihat lebih jauh untuk mengetahui apakah ilmu yang dia pelajari sama tidak dengan aku. Belum lenyap pikirannya, terdengar suara belang yang keras, orang Shiu Chiu tadi tampak sempoyongan dan mundur beberapa tindak. Sebaliknya pedang di tangan kanan Chi In Hong yang berbareng ditusukan kepada orang Shiloh di sebelah kanan juga mengenai tempat kosong tau-tau orang Shiloh yang bersenjatakan sepasang cakar baja telah menggeser ke belakang Chi In Hong sambil balas menyerang, cepat Chi In Hong memutar pedang ke belakang terang, cakar baja lawan tersampuk dan terpapas putus sebuah giginya, berbareng terdengar red pula, baju Chi In Hong terobek ul cakaran senjata musuh. Kiranya kedua orang Shiu Chiu dan Shiloh itu masing-masing mempunyai kemahiran ilmu silat sendiri. Orang Shiu Chiu mahir luwekang, meski tidak selihatian luwek Chi In Hong, tapi masih cukup kuat untuk menandinginya. Sedangkan orang Shiloh mahir ilmu ginkang, dia selalu menyerang dari samping dengan keruk yang aneh dan cepat, karena itu Chi In Hong menjadi kerepotan melayani dua lawan yang tangguh. Tidak lama kemudian baju Chi In Hong telah kena di akar tiga tempat ul senjata orang Shiloh, untung tidak terluka tubuhnya. Melihat Chi In Hong terancam bahaya, Bing Xia tidak tahan lagi, segera ia menerjang maju ikut bertempur. Nona Beng, kau lekas pergi saja seru Chi In Hong. Tidak, hidup atau mati bersama, ada kesukaran biarlah ditanggung berbareng, sahut Bing Xia. Maklumlah jiwanya pernah diselamatkan Chi In Hong, mana dia mau membiarkan pemuda itu melawan musuh tangguh sendirian. Sebab itulah ia pun memperlihatkan tekadnya akan bertempur bahu-membahu bersama Chi In Hong. Tapi setelah mengucapkan kata-kata tadi barulah dia menyadari telah terlanjur omong kata-kata hidup atau mati bersama tidaklah pantas diucapkan di antara teman biasa. Tanpa terasa wajahnya menjadi merah. Maka orang Shiloh tadi lantas menjengek, hehehe, anak darah ini rupanya cinta amat padamu. Cuma sayang, sungguh sayang. Sayang apa orang Shichu sengaja pura-pura bertanya. Sayang bocah Shichu ini sudah tidak dapat menikmati hidup bahagia lagi, sahut orang Shiloh. Ya, kecuali kalau dia berubah pikiran dan mau inaf, kalau dia mau ikut kita pulang ke kota raja dan minta ampun kepada Kok Su, kalau tidak tentu jiwanya sukar dipertahankan, kira bagaimana pula dia dapat merasakan hidup bahagia di samping si cantik? Omong seperti kentu bentak Bing Xia dengan gusar. Seret, segera pedangnya menusuk. Hati Chi In Hang terasur juga oleh ucapan Bing Xia tadi, seketika semangatnya terbangkit, berturut-turut ia melancarkan serangan beberapa kali sehingga kedudukannya dapat diperbaiki. Cuma sayang kesehatan Bing Xia belum pulih, meski ilmu pedangnya sangat bagus, namun tenaganya kurang. Rupanya orang Shichu melihat akan kelemahannya ini sehingga serangannya terus diarahkan kepada Shinona dengan gencar. Dengan demikian Chi In Hang perlu membagi perhatiannya pula untuk menjadah Bing Xia, posisi yang telah diperbaikinya itu hanya sebentar saja sudah berubah lagi, kembali ia terdesak di bawah angin. Tapi majunya Bing Xia juga telah membantu sedikit kerepotannya, yaitu ikut menanggung daya serangan musuh sehingga Chi In Hang tidak terlalu payah seperti tadi. Sebab itulah ikut tempurnya Bing Xia itu boleh dikata ada untung dan ada ruginya bagi Chi In Hang. Di tempat sembunyinya Kok Hem Hai melihat dan mendengarkan apa yang terjadi tadi, pikirnya, dalam sekejap saja beberapa tahun sudah lewat dan si nona cilik Bing Bing Xia ini ternyata sudah punya kekasih pula. Entah Giam Wan tahu tidak akan hal ini. Ilmu pedang keluarga Bing sangat terkenal, kepandayan Bing Xia tampaknya jauh lebih maju daripada dulu. Cuma tampaknya tenaganya rada kurang, apakah barangkali dia terluka dalam? Baru saja Kok Hem Hai bermaksud keluar untuk membantu, tiba-tiba terdengar Chi In Hang membentak. Berbareng tampak dia mengalingkan tubuhnya di depan Bing Xia, kedua tangannya memukul berturut-turut sehingga orang Si Chiu tadi digempur mundur. Kiranya waktu itu Bing Xia sedang menghadapi serangan berbahaya lawan, pedangnya telah kena dicakar oleh senjata siorang Si Loh. Karena harus menolong Bing Xia dan terlalu banyak mengeluarkan tenaga, ternyata Chi In Hang sudah mandi keringat. Tapi dia masih berkata, adik Xia, boleh kau mengasor dulu di pinggir, sebentar kau boleh maju lagi. Untuk pertama kalinya ini dia memanggil adik, kepada Bing Xia selama mereka bergaul setian hari, tanpa terasa Bing Xia merah jengah pula mukanya mendengar panggilan itu, namun tak terkatakan rasa manis di dalam hati. Setelah ikut bertempur sejenak saja Bing Xia sendiri sudah merasakan tenaga sendiri memang masih lemah. Diam-diam ia menimbang anjuran Chi In Hang itu, ia pikir daripada akhirnya gugur bersama Chito Ako, ada lebih baik ganti kera bertempur saja, siapa tahu akan dapat mengubah keadaan yang berbahaya ini. Perlu diketahui bahwa ilmu MG, senjata rahasia, keluarga Bing terhitung juga kepandayan yang khas di dunia persilatan, soalnya Bing Xia berwatak jujur dan suka belakang, ia merasa melukai orang dengan senjata rahasia kurang gemilang, makanya ia tidak suka menggunakannya. Kini dalam keadaan terpaksa barulah terpikir olehnya akan menggunakan MG. Kera menggunakan senjata rahasia keluarga Bing tidak pasti dalam bentuknya, yang diutamakan adalah caranya yang istimewa, benda apapun yang dipegang setiap saat dapat digunakan sebagai senjata rahasia. Waktu itu orang siloh lagi digempur oleh Tian Lui Kang Chi In Hong, dadanya laksana digodam, isi perutnya seakan-akan terkocok, seketika ia tidak berani mengerahkan tenaga murni untuk melawan. Sebab itulah biarpun dalam keadaan payah Chi In Hong masih dapat bertahan dengan satu lawan dua. Bing Xia lantas mundur ke samping dan menjemput batu kecil di tanah, dengan Kera, Tian Lui San Hoa, bida dari menabur bunga, ia sambitkan batu itu secara tepat ke arah Hyatu berbahaya di tubuh kedua musuh tanpa salah melukai Chi In Hong. Dengan lewekangnya yang kuat, orang Shichu itu mengayun kedua tangannya sehingga angin keras terjangkit, batu yang disambitkan Bing Xia itu terguncang jatuh sebelum tiba pada sasarannya. Sedangkan orang Shiloh yang mahir Ginkang hanya dapat main mengegos saja, dengan caranya mendengarkan angin membedakan arah dia mengetahui dari mana batu yang disambitkan kepadanya itu. Tak terduga Kera Bing Xia menggunakan senjata rahasia sungguh lain daripada yang lain. Orang Shiloh itu sempat mengelakkan beberapa biji batu, ia merasa bangga dan bermaksud menolok-olok Bing Xia. Tapi belum sampai buka mulut, tiba-tiba terdengar suara mendesinnya batu menyambar keihgi hiat di bawah iga kiri. Cepat ia mengagus ke kanan. Tak taunya sekaligus Bing Xia menyambitkan dua potong batu, waktu mendekati sasarannya kedua batu itu mendadak saling bentur terus berpencar dan ganti arah. Secara tak terduga tepat mengenai Koh Chin Hiat di bahu kanan orang Shichu. Cuma sayang tenaga Bing Xia sudah lemah, meski batu itu kena Koh Chin Hiat musuh, tapi cuma membuat orang Shichu itu merasa pegal dan kaku, tenaga yang kurang itu kehilangan daya memukul Hiat yang dapat membuat lumpuh itu. Karena mendapat malu di depan temannya, orang Shichu itu menjadi murka, jengeknya, bagus, kau mau main MG, akan kulayani kau. Ini, kau pun coba aku punya. Tiba-tiba orang Shiloh berseru, Chiheng, gunakan senjata yang tak berbisa, pertahankan jiwa anak darah itu. Eh, rupanya Loheng juga gemar akan para selok, si orang Shichu terbahak. Orang yang gemar para selok adalah orang lain dan bukan aku, ujar Shiloh dengan tertawa. Apakah kau telah lupa kepada Yang Kong Chu kita? Oh ya, kalau kita persembahkan si cantik ini kepada Yang Kong Chu pasti akan mendapat pahala besar, sahut si orang Shichu. Berbareng itu ia terus menghamburkan tiga biji gundu besi tak berbisa. Lihai juga kepandayan menggunakan MG si orang Shichu, tiga biji gundu besi itu sekaligus mengarah tiga tempat Hiat su di tubuh Bing Xia. Akan tetapi dalam pandangan Sionna hujan senjata rahasia itu hanya permainan sepele saja. Huh, mainan anak kecil saja juga dipamerkan di sini jengek Bing Xia. Berbareng satu potong batu kecil terus diselentik ke depan dan membentur gundu besi yang tengah, batu dan gundu itu mencelat ke samping kanan dan kiri sehingga membentur pula kedua gundu besi di kanan-kiri. Hanya dengan satu potong batu saja sekaligus ketiga biji gundu besi itu telah dipukul jatuh ke tanah. Awas adik Xia, ada orang tiba-tiba Chi In Hang berseru. Semula Bing Xia mengira In Hang memperingatkan dia agar rawas terhadap senjata rahasia musuh, tapi ketika mendengar ada orang, dia baru terkejut dan cepat berpaling. Maka tertampaklah seorang berkedok sedang melompat keluar dari balik batu besar sana. Cepat sekali datangnya orang berkedok itu, baru lenyap suara Chi In Hang tahu-tahu orang itu pun sudah berada di depan Bing Xia. Keruan tak terkatakan Bing Xia, pikirnya, mereka ternyata ada begunda lain lagi, betapapun harus ku rintangi agar tidak dapat maju membantu kawan-kawannya sekalipun jiwaku akan melayang. Kedua, pengerubutnya itu, kini ditambah lagi seorang. Ia tahu keadaan Chi In Hang sudah payah menghadapi kedua pengerubutnya itu, kini ditambah lagi seorang berkedok ini, melulu dari kecepatan gintangnya saja sudah dapat dinilai kepandainya pasti di atas si ciu tadi, maka dari itu Bing Xia bertekad akan merintanginya agar mengurangi beban Chi In Hang. Begitulah segera Bing Xia mendahului menyerang, seret, pedangnya lantas menusuk orang berkedok itu. Dalam pada itu tiga gunduh besi untuk kedua kalinya disambitkan orang si ciu tadi kini kebetulan juga menyamber tiba. Saat itu si orang berkedok berdiri di depan Bing Xia, jadi senjata rahasia si orang si ciu seakan-akan menyamber dari belakangnya, sedangkan dari depan pedang Bing Xia mengancam pula, jadi orang berkedok itu berada dalam posisi diserang dari muka dan belakang. Disinilah tertampak kepandain sejati si orang berkedok, dia tidak ambil pusing terhadap samberan MG dari belakang, tapi ia menyelentik pelahan pedang Bing Xia yang menusuknya itu, menyusul terdengarlah suara pelok-pelok-pelok tiga kali, ketiga gunduh besi yang disambitkan orang si ciu seluruhnya mengenai tubuhnya dan tepat kena pula pada Hiatsu, tapi sedikitpun orang berkedok itu seperti tidak berasa, bahkan tubuhnya terhuyung pun tidak. Tiba-tiba orang berkedok itu berkata dengan suara tertahan kepada Bing Xia, Nona Beng, akaulah adanya. Masih ingat padaku? Aku adalah orang yang pernah datang ke rumah bibimu pada empat tahun yang lalu itu. Untuk sejenak Bing Xia tertegun, habis itu ia pun berseru, Hi, kau kiranya? Kau adalah Kok Hem Hai? Sungguh mimpi pun dia tidak menyangka akan bertemu dengan Kok Hem Hai, di sini. Dalam PAA itu Kok Hem Hai sudah lantas meninggalkan Bing Xia dan buar lari kesan sambil berseru, Chi Su Heng, Lui Tian Kau Hang. Lui Tian Kau Hang, kilat dan halilintar menggelegar, adalah satu jurus mematikan dalam Tian Lui Chiang, jurus pukulan ini harus dilakukan sekaligus dengan dua tangan, tangan yang satu laksana guntur dan tangan yang lain seperti sambaran kilat, cepat dan dasyat luar biasa. Lantaran kedasyatan jurus pukulan ini, maka bila tenaga dalam kurang, untuk menggunakan jurus ini diperlukan tenaga dua orang, kalau tidak tentu akan berbalik merugikan diri sendiri. Orang yang mampu menggunakan jurus Lui Tian Kau Hang pada zaman ini hanya yang Tian Lui serta guru Chi In Hang saja, Chi In Hang sendiri masih perlu berlatih 2-3 tahun lagi untuk bisa menggunakan jurus pukulan sakti itu. Begitulah ketika mendadak orang berkedok itu memanggil Chi So Heng padanya, menyusul terdengar disebutnya jurus Lui Tian Kau Hang pula, keruan Chi In Hang terperanjat dan terheran-heran pula. Dalam pada itu Kok Heng Hai sudah melancarkan pukulan yang diserukan tadi, tangan kirinya memutar setengah lingkaran terus dipukulkan ke depan dengan pelahan, sedangkan tangan kanan menjulur dengan tiga jari menegak seperti unjung pedang, gerakannya jauh lebih cepat daripada tangan kiri. Jelas inilah gerak serangan jurus Lui Tian Kau Hang. Dalam batin Chi In Hang sudah dapat menerka beberapa bagian apa artinya itu, tanpa pikir lagi ia terus melancarkan jurus serangan itu sebagaimana diserukan orang berkedok itu, meski serangan bersama itu sedikit berselisih waktu sehingga tidak dapat menarik manfaat sepenuhnya, namun kedua orang Si Chiu dan Si Loh itu sudah tidak tahan lagi, terdengar suara belang-belang dua kali, kedua orang terguling berbareng. Orang Si Chiu terkena pukulan itu tepat dari depan, lukanya lebih parah, ia menggelep tak tak berkutik dengan mengeluarkan darah dari metu hidung mulut dan telinga, tampaknya jiwanya pasti akan amblas. Sedangkan orang Si Loh itu masih emronta sekarat di atas tanah, tapi jelas tak bisa bangun lagi. Cik In Hang tidak sangsi lagi, segera ia menyapa, apakah saudara ini kok suheng murid heng susuok? Benar, si outem memang kok hem hai adanya, sahut orang berkedok itu. Kebetulan sekali, memangnya aku sedang mencari kau, kata In Hang dengan girang. Aku pun sedang mencari kau, ujar kok hem hai dengan tertawa. Dalam pada itu orang Si Loh yang melonjak sekarat itu segera akan dibinasakan Bing Sia lantaran kata-katanya yang kurang ajar tadi, syukur sebelum si nona ayun pedangnya, tiba-tiba terdengar seruan kok hem hai, tahan dulu, nona beng. Lalu kok hem hai berkata pula kepada In Hang, Chi Su Heng, sebentar kita bicara lagi, kini ada sesuatu yang penting. Mesti kutanyakan kepada keparat ini, ia terus rep bangun orang Si Loh itu, kemudian bertanya, di mana anak perempuan Giam Seng tu saat ini, kalian telah mengapakan dia, lekas mengaku. Bing Sia menjadi terkejut, cepat ia bertanya, apakah tamu, Piao Chi juga datang di sini. Dia jatuh di tangan musuh. Aku telah mencuri dengar percakapan mereka tadi, mereka hendak memperalap Giam Wan untuk mengancam ayahmu, mungkin sekali dia tertawan oleh mereka, sahut kok hem hai. Tiba-tiba orang Si Loh itu merintih dan berseru menahan sakit, ya, aku toh sudah hampir mati, buat apa mesti aku bicara padamu. Asal kau mengaku terus terang jiwamu akan kuampuni, malahan akanku beri obat padamu, kata kok hem hai. Apa betul, kau tidak bohong orang si Loh menegas? Sekali bicara pasti pegang janji, orang si kok selamanya tidak pernah menkla-menkle, kata kok hem hai pula. Baiklah, akanku katakan padamu, tutur orang si Loh. Dia, dia berada di Oh, Oh Chiok. Titik. Tanda petik. Selagi orang si Loh itu bicara sekuatnya dengan naps tersengal, sampai di sini sekonyong-konyong ia menjerit, sebelum ucapannya lebih lanjut, napasnya sudah putus. Tiba-tiba terdengar orang si Loh yang tadi nampaknya tidak berkutik itu berkata dengan menyeringai, coba kau bocorkan rahasia lagi. Kurang ajar. Biar ku mampuskan kau bentak kok hem hai dengan gusar. Tapi sebelum kok hem hai turun tangan, orang si Loh itu sudah lebih dulu menggigit lidah sendiri dan binasa seketika. Kiranya orang si Loh itu memiliki sejenis senjata rahasia jarum berbisa jahat, biarpun dia terluka parah, tenaga untuk menjentik jarum kecil itu masih ada. Ia tahu kepandayan kok hem hai dan chi in hang yang tidak dapat dilukai oleh jarumnya, tapi kawannya si Loh itu dalam keadaan sekarat, untuk menyerangnya dengan jarum boleh dikata terlalu mudah. Ia menyadari jiwa sendiri yang tidak dapat tertolong lagi, ia menjai sirik pula bila teman sendiri dapat menyelamatkan diri, sebab itulah dengan tenaga terakhir ia turun tangan ke jai membinasakan teman sendiri. Karena kok hem hai dan lain-lain asyik mengikuti pengakuan orang si Loh itu, mereka menjadi tidak menduga akan serangan gelap si orang si Chi U. Kematian kedua orang itu tidak perlu disayangkan, yang harus disesalkan adalah sedikit keterangan yang hampir ku dapatkan ini telah kena dibuyarkan ul keparat si Chi U ini. Sekarang kemana aku harus mencari giam wan ujar kok hem hai dengan gegetun?